Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kabar baik bagi para YouTuber pemirsa. Pasalnya, konten YouTube kini bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Aturan konten YouTube sebagai jaminan pinjaman tertuang dalam peraturan pemerintah PPP No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Aturan ini mencakup beberapa skema pembiayaan khusus untuk YouTuber serta pelaku ekonomi kreatif lainnya. Anapun salah satu syarat sebuah konten YouTube bisa dijaminkan ke bank adalah berdasarkan seberapa banyak video itu ditonton. Syarat lainnya pemirsa adalah bahwa kekayaan intelektual harus tercatat atau terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Lembaga Keuangan nantinya juga akan menentukan nilai dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan. Semakin tinggi value atau nilainya dan juga potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau patent yang dibiliki, maka pinjaman dapat bernilai tinggi. Terima kasih telah menonton!